Intro Debut striker asing Arema FC di piala presiden tuai polemik, Singo Edan terancam di diskualifikasi. Abel Camara turut dipercaya pelatih Eduardo Almeida sebagai salah satu dari enam algojo Arema FC, dia menjadi penendang keempat dan mampu menjebol gawang Barito Putera. Di sisi lain, keterlibatan Abel Camara membawa Arema FC melaju ke balbak semifinal 2021 menimbulkan polemik. Salah satu yang mempermasalahkan Abel Camara adalah pelatih Barito Putera, Dejan Antonik. Dejan Antonik merasa tidak adil jika suatu tim bisa melakukan bongkar pasang pemain selama penyelenggaraan piala presiden 2022. Menyikapi persoalan tersebut, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ahmad Hadian Lukita angkat bicara. Dia mengatakan soal regulasi pendaftaran pemain semestinya dilakukan sebelum kick-off piala presiden 2022. Setiap kontestan turnamen diberikan jatah maksimal mendaftarkan 35 pemain. PT LIB memang tidak mempublikasikan nama-nama pemain yang tergabung di klub-klub peserta. Sehingga, hanya operator dan penyelenggara yang tahu nama-nama pemain yang didaftarkan oleh sebuah tim. Itulah sebabnya, klub, pelatih, pemain dari tim lain tidak mendapatkan informasi tersebut. Dia juga tidak segan bakal memberikan sanksi tegas jika ada klub yang terbukti melanggar regulasi. Sebetulnya kalau daftar pemain klub sudah mendaftarkannya lebih awal, memang kadang-kadang kita tidak serta-merta tahu persis isinya siapa saja. Misalnya klub lain merasa, kok itu tidak didaftarkan, padahal sudah didaftarkan. Itu sepertinya sudah masuk, jadi tidak mungkin hal itu dilanggar. Kalau tidak, Komdis pasti akan menganggap pemain itu ilegal dan itu berat hukumannya, kata Ahmad Hadian Lukita dikutip dari Kompas.com. Mengenai kasus Abel Camara, Ahmad Hadian Lukita mengkonfirmasi bahwa Arema FC tidak melakukan kesalahan. Tidak ada yang dilanggar, kalau dilanggar pasti kita akan melaporkan semuanya, ujiannya. Terima kasih telah menonton!